selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara membuat akun Gmail atau akun Google secara cepat di HP Android guys nah disini kalian enggak perlu yang namanya verifikasi nomor HP atau daftarnya pakai nomor HP itu enggak perlu jadi cukup ikutin cara ini aja jika kalian pengen tahu caranya Nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik nomor subscribe yang di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian buka HP kalian guys tadi sini kotor udah buka HP ko tutorial dan kalian buka Playstore nah cara cepatnya itu kalian buka Playstore setelah itu kalian pilih di bagian pojok kanan atas ini ada lingkaran lingkarannya beda-beda ya warnanya kalau ko tutorial warnanya pink kita pilih dan nanti akan muncul seperti ini Google Nah setelah itu kalian pilih di sini guys di sini kan ada email kalian kalian pilih tanda yang mengarah bawah ini kan pilih setelah itu kalian pilih di bagian sini ada tulisan tambahkan akun lainnya nah kalian pilih yang tambahkan akun lainnya ini nah setelah itu kalian pilih yang Google guys Nah setelah itu kalian pilih buat akun Nah di sini kalian pilih buat akun untuk diri sendiri Nah setelah itu kalian ketikan nama guys nama kalian atau nama samaran kalian terserah kalian bebas buat nama apa aja bebas misalnya di sini ko tutorial mau kasih namanya kambing dan nama belakangnya itu sapi nah misalnya seperti ini setelah itu kita pilih berikutnya nah setelah itu kalian masukkan tanggal lahir kalian guys Nah usahakan di sini tanggal lahirnya kalian buat umurnya itu 17 tahun ke atas ya Nah misalnya kalian enggak tahu 17 tahun itu tahun berapa kan bisa ikutin ko tutorial misalnya di sini kalian isikan tanggal 1 bulan Januari atau Februari terserah kalian nah tahunnya kalian ketikan aja dia tahun 2001 misalnya seperti ini Nah setelah itu kalian pilih gendernya itu terserah kalian mau laki-laki atau perempuan pria atau wanita terserah kalian pilih setelah itu kalian pilih next Hai Nah setelah itu kalian pilih email yang ingin kalian gunakan di sini tutorial mau pilih email yang paling atas ini sapi 4628 Nah itu kita pilih berikutnya Hai Nah setelah itu kalian buat kata sandi sapi kalian misalnya kalian mau buat kayak gini Nah misalnya seperti ini sebagai contoh kalian buat sandinya itu sapi guling 123 terserah kalian mau buat sapi guling 123 ayam guling 123 sapi guling 1999 terserah kalian kalau disini kontrol mau pakai password yang ini kalian pakai boleh nggak juga nggak apa-apa Setelah itu kalian pilih berikutnya guys Nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini kalian tinggal Scroll ke bawah setelah itu kalian pilih lewati nah setelah itu ini akan ada nama dan email kalian kambing sapi nama kita dan sapi 4628 at gmail.com adalah alamat email kita kita langsung aja pilih berikutnya Hai dan kemudian kita Scroll ke bawah kita pilih 7 Hai dan tada udah akun kita udah jadi guys akun Google yang tanpa memverifikasi nomor HP Nah sekarang kita coba lihat ya cara lihatnya gampang kalian bisa kembali di menu utama Setelah itu kalian pilih di bagian setelan dan pilih setelan Hai nah itu kalian Scroll kebawah kalian pilih akun Google ini guys yang Google ini Hai nah setelah itu kalian pilih tanda panah ke kanan kalian pilih alamat email yang udah kalian buat tadi nah ini kambing sapi 4628 at gmail.com ini udah jadi Nah kita tinggal pilih tuh udah jadikan misalnya kalian ingin buat daftar game juga bisa kita langsung aja buka Playstore Nah setelah itu kita kita ubah emailnya di bagian pojok kanan atas ini ada email kita langsung aja pilih dan kita pilih yang tanda panah kebawah ini kita pilih alamat email yang udah kita buat tadi nah kambing sapi Nah udah deh alamat email Playstore kita udah berubah ke yang baru guys kambing sapi ini guys Nah mudah banget kan dan tanpa verifikasi nomor HP karena ini juga bisa digunakan jika kalian ingin membuat banyak sekali akun Google juga bisa Nah mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini semoga video ini membantu kalian see you the next video bye bye abone ol